Halo sahabat, kita berjumpa lagi di channel Petani Kreatif Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara membuahkan tanaman jambu air di dalam pot atau tabu lampot jambu air Tabu lampot jambu air yang akan kita coba buahkan di video kali ini yaitu jenis jambu madu daily yang kita tanam dengan sistem okulasi Nah sebelum kita memulai proses untuk membuahkan tanaman ini terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja syarat-syarat atau ciri-ciri yang menandakan bahwa tanaman ini sudah siap untuk kita buahkan Nah syarat yang pertama adalah tanaman ini sudah harus berusia minimal 1 tahun Nah selanjutnya ciri yang berikut adalah daun dari tanaman ini sudah berwarna kecoklat-coklatan atau sudah memiliki corak-corak berwarna coklat tua seperti ini Nah ini menandakan bahwa tanaman ini sudah memasuki masa generatif atau masa untuk pembungaan dan pembuahan Nah ciri selanjutnya adalah batang tanaman ini sudah membesar kira-kira seperti ini dan sudah berwarna coklat tua serta terdapat retakan-retakan atau pecahan-pecahan kecil pada batang pohonnya Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuahkan tanaman ini adalah kita lakukan proses stres air Nah pada proses stres air ini kita mengurangi intensitas penyeraman Jika biasanya kita melakukan penyeraman minimal 2 kali setiap hari maka pada proses ini kita hanya akan melakukan penyeraman sebanyak 1 kali dalam seminggu dalam kurun waktu 1 bulan Nah sebaiknya proses ini kita lakukan di musim kemarau Setelah kita melakukan proses stres air selama 1 bulan Langkah selanjutnya adalah kita hilangkan tunas-tunas air yang terdapat pada batang tanaman ini Nah tunas-tunas air ini perlu kita hilangkan agar nutrisinya terpusat pada batang-batang induk tanaman ini sehingga mempercepat proses keluarnya bunga Langkah selanjutnya kita keluarkan daun-daun yang terdetak pada batang tanaman ini Nah kita keluarkan daun-daun yang terdetak di bawah percabangan Nah tujuannya adalah agar stres air matahari dapat leluasa masuk Karena pada batang-batang inilah nantinya akan keluar bakal bunga dan buah Nah kira-kira seperti ini sahabat Seluruh daun-daun yang terletak di bawah percabangan kita bersihkan Langkah selanjutnya kita hilangkan ranting-ranting atau dahan-dahan yang kecil atau yang tidak potensial Nah kita keluarkan saja seperti ini Karena disini juga sudah terdapat ada 4 cabang atau dahan yang lebih besar dan lebih potensial untuk menghasilkan buah Nah selanjutnya kita hilangkan juga dahan-dahan lainnya Nah seperti ini nampak dahannya ini kecil dan juga sudah terdapat 4 cabang disini Jadi kita hilangkan saja 2 cabangnya disini kita sisakan 2 Agar nutrisinya terfokus hanya pada 2 batang yang lainnya Nah selain itu kita hilangkan pula percabangan yang cabangnya itu mengarah ke dalam Karena berpotensi akan mengganggu cabang utama Nah kita hilangkan saja Nah ini cabangnya juga nampak kecil dan tidak potensial Jadi kita kurangi saja sahabat Terima kasih telah menonton! Demikianlah video kali ini sahabat Semoga video ini memberi manfaat bagi sahabat semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!